Gila, sampe ada scene L77 hancur dong? Kan Jepang lebih cepet 2 jam Makanya jam 10 malam kita baru bisa nonton Apalagi kalian yang Malaysia Waduh, itu jam 11 malam Kebanyakan udah pada tidur deh Pastinya dengan multi subtitle Mau sub Inggris, sub Melayu, sub Indo Mantap, Paul Kemudian untuk dubbing ada Jepang dan Inggris Itu bisa disetting sih Bang, kok punya gue dub Inggris Tinggal atur dub Jepang, siap dah Jadi, ini dia guys Break down episode pertama dari spin off Ultraman Regulus Langsung aja, check it out Oke, di awal scene dibuka dengan penjelasan Planet D60 dan Cosmogen Juken Kalau seni bela dari ini hanya bisa digunakan Hewan penjaga planet tersebut Ibaratnya gak semua orang bisa ya Menjadi awal mula dari Ultraman Regulus Gila, oponinya keren Udah gitu, klasik banget Next, kita bisa liat Leo yang sudah sampai di Planet D60 dan melakukan sparring Ngelawan Arubio, Regulus, walaupun Regulus dibantai sih Tandanya harus lebih sering latihan Apalagi Regulus ini belum bisa ngontrol emosi lho Leo pun kadang sama juga Kemudian Leo berterima kasih dengan Master Arude Karena dijinin buat latihan bareng murid lainnya Sekaligus Master Arude ngasih tau Kalau planet D60 dan L77 adalah planet saudara Ini dari UGFTC kemarin pun kita udah tau sih Justru dengan kedatangan Leo ini bisa jadi motivasi Bahkan Regulus berharap kalau bisa lain kali aja Astra juga ya Jadi kedua Ultraman ini udah saling kenal Walaupun untuk Regulus sendiri sempat lupa ingatan Dia cuma ingat namanya doang Selanjutnya Regulus ingin melakukan sebuah latihan Agar bisa mengimbangi Leo Kyodai Pas ngeliat Spika agak kaget Oh ternyata itu Cosmo Beast Disini pun kita dikasih tau ya Bagaimana Regulus bisa sampai ke Planet D60 Bisa dibilang asalnya belum jelas banget Yang pasti pas sampainya lupa ingatan lah Kemudian langsung diajak ketemu sama Master Arude Menjarahkan Regulus untuk tinggal disini dan mempelajari Cosmo Genjukin Bahkan ini agak jarang loh Tumben bisa diterima Waduh ada Dias gak tuh Yang juga tertarik mempelajari Cosmo Genjukin Bedanya Dias ini maksa banget Ya wes Sehingga mereka berdua harus berjuang bersama Ini latihannya ngeri bener Bisa dibilang paling basic sih Mereka pun kedatangan Master Arude dan Instructor Poros Yang memberitahu kalau pelanian L77 diserang oleh Mama Seijin Bahkan pelanian ini udah hancur dong Regulus langsung kena mental lah Kan sebelumnya dia udah janjian sama Leo Next time barengan sama Astra yuk Episode kali ini pun habis Oke secara ending jujur agak kaget ya Karena awalnya gue sempat ngira tuh habisnya di bagian Dias loh Rupanya sampai L77 hancur njir Orang gue udah nonton VF China makanya tau Untuk durasi episode pertama ini sekitar 14 menit udah termasuk opening sama ending Jadi ceritanya kira-kira 11 menitan lah Walaupun kita pas nonton berasa cepet deh Eh kok tiba-tiba udah habis aja Tapi tenang minggu ini kita langsung dapet 2 episode Nanti hari Jumat tayang lagi kok Jawalnya udah dikasih tau sama Suburaya Kemudian ngomongin soal fase cerita bisa dibilang stabil Tergantung masing-masing sih Ada yang komen agak cepet juga deh Misalnya cepet pun bisa diwajarin Karena durasinya itu makanya agak buru-buru Pokoknya pantengin terus guys Kurang lebih ini dia poin pentingnya Yang pertama ada opening Serikin ngebahas opening buat gue keren habis tuh klasik banget loh Walaupun ada yang komen openingnya agak burih, ampas Ngomong gampang ya Padahal oke-oke aja Ini gue tau sih kenapa Kochi Sakamoto bikin begini Karena beliau pengen lebih nunjukin Cosmogen Jukain Sekaligus kita bisa tau gerakannya Regulus ini gimana Ada pose naga, macan, harimau, ular Keren-keren semua cok Waduh pas SHV-nya sampe pengen bikin pose-nya Jadi kalo kalian merasa openingnya agak kurang harap diwajarin Orang pengen fokus ke Cosmogen Jukain Malahan gak masalah Yang kedua Cosmogen Jukain Di scene awal aja langsung dijelasin Ternyata tidak semua orang bisa menggunakan teknik bela diri ini Karena khusus untuk hewan penjaganya doang Bahkan secara pelatihan visi dan mental harus siap banget Makanya kalo kalian sadar itu penduduk D60 yang bisa beberapa aja Jadi untuk Regulus dan Dias ini hoki banget ya Mereka bukan berasal dari planet ini Tapi boleh pelajari Cosmogen Jukain Kalo Regulus langsung dapat izin dari Master Arude Sedangkan Dias malahan maksa banget loh Instruktor Porus capek njir Ya wes dibolehin juga Yang penting kita bisa tau gak sembarangan orang bisa mempelajari bela diri ini Lah bang Leo sama Astra gimana tuh? Kan ada sparing bareng Kalo Leo Kyodai mah beda Mereka lebih ke Uchiu Kenpo ya Yang ketiga Leo sampai ke planet D60 Jadi sebelum L77 hancur pun Leo udah tau tentang planet D60 ya Yang mana dia bisa sparing bersama dengan pengguna Cosmogen Jukain lainnya Dibolehin banget Karena lagi-lagi D60 dan L77 ini planet saudara Makanya Ultraman L77 pun bisa datang kesini BTW timelinenya ini sebelum series Leo dimulai loh Secara basic bertarung Leo udah tergolong oke Walaupun dari kalian sempat agak janggal ya Bang kok disini Leo OP bener? Padahal kan disisnya lemah Gue pas baca komennya mikir-mikir Kadang iya juga Mungkin sengaja dibikin OP sama Koichi Sakamoto Kan favorit beliau Leo Tau lah guys Bukan berarti Leo ini segitu OPnya Malahan masih ada kekurangan loh Belum bisa mengendalikan emosi Lebih keceroboh sih Makanya disisnya emang agak ceroboh Semoga Leo bisa muncul di volume kedua lagi Karena setelah gue nonton volume pertama munculnya di awal doang Mungkin kayak Cosmos di UGF TDC kali Yang keempat apakah Astra pernah ke planet D60? Oke kalau dari fans sendiri sempat nanya juga Kira-kira Astra pernah kesini gak bang? Hmm bisa dibilang belum jelas deh Scene-nya aja gak ada Tapi kemungkinan dia pernah kesini sih Karena Regulus pun udah bilang Next time aja Astra dong Bahkan setelah kita nonton UGF TDC Regulus sama Astra udah kenal banget Kayak udah pernah ketemu langsung Sayangnya kalau berharap scene ini mungkin udah terlambat banget Orang pengen L77 hancur Lebih ke offscreen guys Yang kelima asal dari Ultraman Regulus Ternyata masih belum jelas banget Dia tiba-tiba sampai ke planet D60 dong Beruntungnya dibantu oleh Spika Jadi kalau kalian ngiranya Ultraman Regulus itu L77 atau D60 Ya jangan berharap banyak Walaupun secara bentuk lebih mirip Ultraman L77 sih Pokoknya belum jelas guys Makanya kalau bisa kedepannya dijelasin lagi Bahkan ada yang berteori Regulus itu Ultraman botan Absultian loh Bisa jadi tapi teorinya terlalu mind-blowing Bahkan kalau kita sadar Ini Leo kayaknya tau banyak deh Dia pas bilang temen seperjuangan ada yang ditutupi gitu Soalnya nih Lagi pula apa? Jangan-jangan Regulus beneran L77 kali Bilangnya lagi pula kan lu satu ras kayak kami Asli kalau saat itu Leo ngasih tau mungkin bisa ngasih klo Dari manakah asal Ultraman Regulus? Yang keenam kehancuran planet L77 Pastinya diseluruhkan oleh Mbak Mas Ejin Secara gerangsung ini timelannya sebelum dan sesudah ya Bahkan sampai ada scene-nya dong Bentaran doang kalau bisa kedepannya ada lagi Membuat planet D60 menjadi sasaran berikutnya Udah planet saudara Deket Aduh pasti jadi incaran banget Skygus bisa ngasih sedikit gambaran untuk series Leo guys Langsung Regulus kena mental cok Udah janjian sama Leo L77 hancur Daun parah weh Kadang kita yang nonton pun pengen ngasih tau loh Tenang Regulus Mereka masih hidup kok Ntar kalian di UGFTDC ketemu lagi Sumpah Gokira tuh sini untuk Master Arude Eh ternyata kancuran planet L77 Oke guys Jadi segitu aja untuk breakdown episode pertama Dari spin-off Ultraman Regulus Keren banget tinggal tunggu next episode Apalagi volume kedua ya Waduh di China tayang lebih cepet lagi Itu mereka langsung bisa nonton sampai tamat Bahkan bisa ngejawab beberapa pertanyaan Kayak nasib pada D60 nanti gimana Pengguna kosmogen Jukin Apakah dia sebenernan diavolo Kayaknya gak salah sih Karena cara ngomong diaz ini udah diavolo banget Kalau Astralisnya tetap turunin ekspetasi ya Dilihat dari kostumnya masih pakaian sekarang Paling segitu aja guys Kalau lupa dia punya pendapatan yang lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Regulus Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax